Menemui tim pemenangan daerah di Seleman, Yogyakarta, calon presiden Ganjar Pranowo mengajak relawan untuk menyampaikan program kerja Ganjar Mahfud dan berpesan agar relawan menjaga aturan dan ketertiban. Kesempatan di Yogyakarta juga dimanfaatkan Ganjar untuk bernostalgia ke rumah kosnya yang saat masih menjadi duduk di bangku SMA. Jalan presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo membakar semangat para relawan yang ada di Yogyakarta dalam persiapan yang membenarkan Bill Press 2024. Dalam sambutannya Ganjar mengajak para relawan untuk menyampaikan program kerja Ganjar Mahfud MD untuk menjadikan Indonesia unggul di berbagai sektor, terutama dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini juga menyampaikan pesan untuk menjaga aturan dan ketertiban dalam setiap langkah perjuangan politik. Ganjar meyakini dengan komitmen, kerja keras, dan dukungan yang terus mengalir. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu basis strategis yang akan memberikan kontribusi besar melalui pemilihan presiden datang. Ganjar juga menyempatkan berkunjung ke rumah kosnya saat masih SMA di Kelurahan Kelitren, Kejabatan Gondo, Kusuman, Yogyakarta. Ganjar mengaku senang bisa kembali melihat pesannya yang meninggalkan jejak kenangan perjuangan bersama dua saudaranya saat itu. Melikos mengatakan bahwa Ganjar saat itu hidup sederhana dengan dua saudara yang lain. Kedatangan Ganjar juga menyita perhatian masyarakat sekitar. Dan rakyat harus sihat, rakyat harus sihat. Inilah yang kemudian menjadi perhatian kita semua. Tapi Bapak Ibu, ternyata harapan rakyat sama dengan yang kami rasakan ketika kami berdiskusi berdua dengan Pak Bapak Fud. Bapak Ibu, pemerintah harus bersih, harus nanti kakai, dan korupsi yang beratas. Itu aja di komitmen. Pilih cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.